Jumpa lagi dengan kita di channel Anathani Deso Jadi kali ini kita akan panen klengkeng merah dan kita akan membandingkannya dengan klengkeng neokristal Ini klengkeng merahnya guys ya Ini contoh klengkeng merahnya, buahnya besar-besar Warnanya dan warnanya itu emang merah Nanti sampai dalam juga warnanya merah Nggak percaya? Ikutin terus videonya Ya kali ini kita akan panen ya Bismillahirrohmanirrohim Nah ini klengkeng merah yang udah kita panen Dan kita sekarang akan ngambil klengkeng neokristal Itu ada di belakang rumah yuk Ikutin terus videonya Jadi kami selain klengkeng merah Kami juga ada klengkeng neokristal dan itoh Kami juga menyediakan jasa pembuahan buah klengkeng Jadi untuk area kita rohkan dulu Kami bisa datang untuk membuahkan buah klengkengnya Bagi teman-teman yang terkendala dengan pembuahan klengkeng Karena untuk jenis tanaman klengkeng neokristal ini Ini kita butuh dibuahkan terlebih dahulu Agar pohon itu berbuah Yuk ikutin terus guys Dan ini adalah contoh klengkeng neokristal Tapi ini belum palak masak atau belum masak kali ya guys ya Jadi ini contoh buah dari tanaman klengkeng neokristal Kita akan cari yang kira-kira bisa untuk kita Ambil buahnya Untuk perbandingan ya guys ya Ini adalah contoh tanaman neokristal Ayo kita review tanaman buah klengkeng ini Di depan rumah Biar lebih enak Untuk jenis klengkeng neokristal sebenarnya kurang bagusnya Karena dia memiliki kekurangan Tapi pohonnya itu bagus Warnanya untuk hiasan juga bagus Ini cocok ditanam di depan rumah Tapi tidak terlalu Menguntungkan Karena apa Kalau penasaran Pokoknya ikutin terus videonya Kita akan review Tanaman Klingkeng merah dan neokristal Nah kebetulan ini ada klengkeng neokristal yang sudah kita ambil ya Ini adalah contoh tanaman buah klengkeng neokristal Eh maaf maaf maksud saya klengkeng merah Dan ini contoh dari neokristal Tapi ini belum masak kali Ini contoh buahnya Untuk tanaman neokristal Bisa dilihat sendiri Ini belum masak Atau belum besar-besar kali Ini masih mau besar Buahnya tebal Bijinya kecil Oke Dan ini contoh klengkeng merah Klingkeng merah itu besar juga Tapi dagingnya itu tipis dan berair Ini contoh daging dan biji dari klengkeng merah Bandingkan sendiri teman-teman Jadi buahnya lebih bagus neokristal Daripada klengkeng merah Untuk rasanya kita coba Untuk rasa klengkeng merah Jauh lebih Untuk rasa klengkeng merah Dia berair Manis Cocok di cuaca yang panas sekarang kayak gini Untuk klengkeng neokristal ya Kita coba lagi Subhanallah Untuk neokristal ini Rasanya manis Gurih Tapi dia tidak berair Kurangnya neokristal tidak berair Dan lebihnya dari klengkeng merah ini berair Jadi sangat Mantap lah Untuk klengkeng yang recommended Untuk ditanam itu jenis tanaman neokristal Jadi disini neokristal tetap menang Karena untuk klengkeng merah Bijinya sangat besar Ini contoh biji dari klengkeng neokristal Eh klengkeng merah Ini bijinya Ini bijinya dari klengkeng merah Dan ini biji klengkeng neokristal Jadi 1 banding 10 lagi Akhirnya ya Jadi bijinya dan tebalnya besarnya Ini karena belum terlalu besar Makanya ini Masih Sebulan lagi ini bakal Nyamain dari buah ini Sebulan lagi Sebulan lagi Klengkeng neokristal bakal menyamakan Dengan klengkeng merah Jadi besarnya juga sama Ini karena untuk Perbandingan aja Dari klengkeng yang belum masak kali Dengan klengkeng merah yang sudah masak Buahnya lebih enak yang mana Dan klengkeng neokristal ini Satu pohon itu bisa sampai 50-100 kg Tapi untuk klengkeng merah Hanya sekitar Paling-paling 20 kg paling mentok ya Oke Jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini Tetap klengkeng yang paling recommended Adalah klengkeng neokristal Sekian dulu teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke Terima kasih Dadah